Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamasa. Kunjungan ini untuk memonitoring evaluasi terhadap kinerja OPD, mitra dari Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamasa untuk memonitoring evaluasi OPD mitra kerja Komisi 2 DPRD Sulawesi Barat. Dua lokasi yang dijadikan tinjauan khusus anggota Komisi 2 ini adalah kantor UPTD KPH Mamasa Barat di Lakahan dan Resor Arale Utara dan Rante Bulahan. Anggota Komisi 2 DPRD Sulawesi Barat Takainang mendapati beberapa persoalan yang harus segera diatasi seperti kurangnya SDM dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kunjungan kami monitoring evaluasi terkait tentang kinerja OPD mitra Komisi 2 dalam Maltini Dinas Kehutanan dan kami langsung fokus ke kantor UPTD KPH Mamasa Barat yang ada di Lakahan tapi sebelumnya kami meninjau Resor Arale Utara dan Resor Rante Bulahan di mana kami melihat aktivitas kantor dan memang keluhan utama bahwa personil memang kurang sehingga Resor Arale ini jarang ada personil di sana. Nah kemudian di UPTD Mamasa kami melakukan dialog dengan Kadis Kehutanan Sulbar Insinyur Pak Rudin dan Kepala UPTD Pak Lai Mena disitu berbincang soal persoalan keluhan sarana dan prasarana dalam hal ini mengenai personil kemudian karena jumlahnya di sana pegawai hanya 30 orang dengan tenaga honorer dan polrut yang masih honorer kemudian soal kondisi kendaraan motor dan kami kemudian mereka juga menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana kehutanan sudah 4, ada 4 kasus yang ditangani selama ini kemudian kebakaran hutan itu 1 kali di daerah Pinus kemudian komoditas yang menjadi andalan dalam program UPTD KPH Mamasa Barat itu kopi dengan pohon sengong Dalam kunjungannya anggota Komisi 2 juga akan mensupport komoditas yang menjadi unggulan dari program UPTD KPH Mamasa Barat Dari Kabupaten Mamasa, Bushman Rashid, Ainius melaporkan